Intro Gubernur Jawa Barat di Ridwan Kamil mewisuda sebanyak 2.700 ibu rumah tangga dari 27 kabupaten kota sejawa barat di kampung Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Selasa Siam Para ibu rumah tangga ini merupakan lulusan sekolah perempuan capai impian dan cita-cita atau dikenal dengan sekoper cinta yang digelar oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat Mereka menjalani pelatihan dan pembinaan selama 3 bulan untuk menjadi mandiri dalam bidang ekonomi dan menjadi duta pencegahan stunting pernikahan dini dan KDRT di daerah masing-masing Menurut Gubernur Jawa Barat di Ridwan Kamil, selepas diwisuda para ibu rumah tangga akan menjadi aktivis dengan menularkan ilmunya kepada teman atau tetangganya dengan sistem multi-level marketing Rencananya ke depan program tersebut akan diusulkan ke pemerintahan pusat untuk dapat diterapkan di provinsi lain se-Indonesia ...perkota kabupaten yang sudah lulus selama 3 bulan ikut sekolah, sekoper cinta, sekolah perempuan, raih impian cita-cita di mana kurikulumnya tentang kemandirian ekonomi, tentang keharmonian keluarga, pencegahan stunting kemudian pencegahan pernikahan muda, pencegahan KDRT, dan lain-lain lah kira-kira dan mereka pulang wisuda, akan jadi aktivis, akan mencari 3 orang per satu wisuda wati Jadi nanti makin lama, makin MLM, nggak semua jadi training jadi KDRT, dan insya Allah nanti semua perempuan Jawa Barat akan mendapatkan akses terhadap sekoper cinta dan kita bikin wisuda supaya ada kebanggaan, beres kursus, dirayakan dengan cara yang menghormati mereka MLM juga menuturkan pelatihan dan pembinaan sekoper cinta akan terus dilakukan dengan peserta 100 orang dari masing-masing kabupaten kota di tahun berikutnya Algi Muhammad Gifari, Bandung TV